Halo Sobat Kriya Sabin, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan inspirasi desain interior dan eksterior rumah Anda. Kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga icon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru yang menginspirasi lainnya. Bagi anak yang tinggal di rumah minimalis, tentu kadang kerepotan untuk mengatur di mana anak-anak akan tidur. Padahal, kamar pada rumah minimalis umumnya terbatas. Mau tak mau, setiap anak tidak bisa mendapatkan kamar sendiri. Mereka harus rela berbagi kamar karena ruangnya terbatas. Menempatkan dua atau tiga anak dalam satu kamar tentu jadi masalah juga karena Kita harus menyediakan tiga tempat tidur. Ini akan membuat ruangan tidur jadi terkesan sesak dan bikin anak kurang nyaman. Jika ruang terlalu sempit, maka solusi satu-satunya adalah menggunakan tempat tidur bertingkat. Ini tentu akan sangat menghemat ruang tidur anak. Desain tempat tidur tingkat minimalis ini bisa menampung dua atau tiga anak tanpa memakan banyak ruang. Pilih saja tempat tidur bertingkat yang multifungsi yang dilengkapi laci. Dengan begini, buah hati bisa menyimpan baju, koko, dan keperluan lainnya pada laci tempat tidurnya tersebut. Selain digunakan untuk tidur dua orang, Kadang tempat tidur tingkat minimalis juga jadi alternatif buat mereka yang ingin punya space kosong untuk melakukan aktivitas di dalam kamar. Contohnya membaca atau bermain game. Kelihatannya memang bakal makan tempat, tapi sebenarnya penggunaan tempat tidur tingkat akan bikin kamar kelihatan lebih luas dan tidak sumpak. Ukuran ruangan Pastikan bunda benar-benar mengetahui ukuran kamar agar dapat menentukan bentuk tempat tidur tingkat yang ideal. Kalau mau pakai ukuran tempat tidur tingkat yang cukup besar, pilihlah yang punya laci di bawahnya, supaya bisa difungsikan juga sebagai lemari. Material tempat tidur Ada dua material yang umum dibakai dalam tempat tidur tingkat, yakni kayu dan besi. Cara membuat tempat tidur tingkat dari besi memang lebih rumit, tapi material ini jauh lebih awet. Sayangnya, tempat tidur besi dianggap kurang aman untuk kamar anak karena licin dan tajam. Pengaturan Tata Letak Jika kamar tidur tak begitu luas, baiknya pilih tempat tidur tingkat yang bisa ditempatkan di sudut. Sebab, kalau ditaruh di tengah, tempat tidur jelas akan memakan ruang yang lebih besar, jadi kamu pasti sulit menata perkakas lainnya. Terima kasih telah menonton! Tangga atau akses menuju ke tempat tidur atas. Tentunya, tangga ini erat kaitannya dengan keselamatan penghuni kamar. Sebisa mungkin, pilihlah tangga yang nyaman untuk dipijak dan tidak licin, apalagi jika tempat tidur tingkat diletakkan pada kamar anak. Tema tempat tidur yang long lasting. Meski tengah menyukai karakter tertentu, baiknya kamar dibuat netral agar jika sewaktu-waktu kamu bosan tidak begitu sulit merenovasinya. Kalau mau aman, pilih tempat tidur tingkat pabrikan saja yang desainnya minimalis dan netral. Desain tempat tidur bertingkat minimalis, juga cocok untuk Anda yang masih memiliki seorang anak saja. Ini karena ada model tempat tidur bertingkat, di mana bagian atasnya menjadi tempat tidur sementara, bagian bawahnya menjadi meja belajar atau tempat bermain. Tempat tidur tingkat semacam ini, tentu bisa menghemat banyak ruang di rumah minimalis. Dengan tempat tidur semacam ini, maka kamar anak jadi terkesan lebih luas, karena tempat bermain dan belajar berbeda di bawah tempat tidurnya. Selain membuat sendiri, tempat tidur tingkat juga bisa dibeli di gere-gere furniture rumah tangga. Tidak meski baru, kamu pun dapat membeli tempat tidur tingkat bekas di kota tinggalmu. Tapi biar nanti ukurannya sesuai, usahakan untuk mengecek langsung tempat tidurnya, biar tidak keliru dan pas saat dipasang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton,